Intro Halo Piper, selamat datang kembali di channel Pipe Cinema. Bagi para pecinta film, semoga sehat terlalu. Kasih bersama memintu yang dulu saya cerita, di episode kali ini bakal bahas urus cerita film yang kalian terutunggu nih. Kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita dari sebuah film yang berjudul Golden Escape, yang dirilis pada tahun 2022. Singkatnya, film ini akan bercerita tentang seorang pemuda yang sengaja masuk penjara untuk mencari harta karun peninggalan dari keluarganya. Maka dari itu, pemuda tersebut dengan sengaja membuat keributan agar dirinya bisa masuk dalam penjara. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Dan bebas-bebasin, we stay tune ya sambil hamblem. Ini dia alur filmnya. Cerita diawali dengan seorang pemuda yang bernama Jong. Dia adalah penulis film amatiran yang mempunyai banyak hutang. Saat itu, dia sedang mempunyai kontrak pekerjaan dengan seorang yang bernama Chang untuk membuat sebuah film. Jika ia berhasil membuat film yang sangat bagus tentang dunia penjara, maka Chang akan melunasi hutangnya Jong. Tapi Jong diberi waktu hanya 4 hari saja untuk menyelesaikan sisa naskahnya. Seketika itu, Jong tidak bisa konsentrasi dan putus asa karena dengan waktu yang sesingkat itu, Jong yakin tidak akan bisa menyelesaikannya. Hari demi hari, Jong mempelajari alur dari film-film tentang dunia penjara dan berusaha untuk segera menyelesaikan naskah filmnya. Namun sayangnya, pikiran yang kacau membuat Jong tidak bisa menyelesaikannya hingga membuat Jong putus asa dan stres berat. Kemudian, Jong membuka sebuah paket yang mana isi dari paket tersebut adalah sebuah peta. Jong tidak memperdulikan dan membuangnya begitu saja. Ia juga membaca isi pesan dari surat paketnya dengan kondisi mabuk. Tiba-tiba, ada bayangan seorang kakek-kakek yang memberitahu Jong bahwa keluarga Jong yaitu leluhurnya telah meninggalkan banyak emas di ruang bawah tanah. Di tempat tersebut sudah dijadikan sebuah penjara bernama Ji Lang Wan. Tidak hanya itu, di sana juga terdapat papan kayu yang menandakan sebuah kehormatan keluarga Jong. Bayangan si kakek-kakek tersebut meminta Jong sebagai penerus keluarga untuk mengambil emas-emas tersebut. Seketika, Jong pun tersadar dari mabuknya dan membuat sebuah rencana untuk melakukan pengambilan emas-emas tersebut di dalam penjara. Jong juga membuat keributan agar dirinya bisa dimasukkan ke dalam penjara. Singkat cerita, Jong pun sudah menjadi tahanan. Di hari pertamanya di penjara, Jong sangat ketakutan karena orang-orang di kamarnya terlihat sangat garang dan sedang melakukan sebuah rencana. Namun ternyata, mereka hanyalah ingin merayakan hari ulang tahun bosnya yang diadakan di dalam penjara. Bos mereka bernama Iting tidak seperti pada umumnya, yang justru tidak menyukai perkelahian dan sangat sama dengan tahananannya. Bahkan Jong juga disambut baik oleh Ketting. Tidak hanya itu, Iting juga kaget karena nama Jong adalah nama yang sama dengan teman baiknya yang sudah meninggal. Maka dari itu, Kak Iting sangat menyambut baik kedatangan Jong bahkan menganggapnya sebagai saudara. Tidak ingin membuang-buang waktu, Jong langsung menelusuri dan mengamati sudut-sudut di sekitar penjara tersebut. Hingga datang Paman Li untuk menanyakan kepada Jong perihal ia akan bergabung di pihak mana. Paman Li pun menjelaskan bahwa di dalam penjara tersebut ada dua bos besar. Yang pertama adalah Kai Iting, bos yang mempunyai jiwa setiakawan dan selalu mempunyai tujuan dan kelompok yang mementingkan kebersamaan. Sedangkan bos yang kedua adalah bernama Dabyao. Beliau adalah orang yang menetapkan aturan dan semuanya harus tunduk kepadanya jika tidak ingin dihabak. Karena tidak ingin ada urusan dengan mereka, Jong hanya memikirkan cara untuk menemukan harta karun keluarganya untuk membayar hutang-hutangnya setelah keluar dari penjara. Kemudian tiba-tiba Jong dihampiri oleh anak buah dari Dabyao. Mereka membawa Jong ke hadapan Dabyao. Tidak hanya Jong, ternyata semua para tahanan baru dikumpulkan di markas Dabyao. Tujuan mereka adalah untuk membuat para tahanan bisa tunduk kepadanya dan menjadi anak buahnya. Para tahanan baru tersebut juga diancam akan dibunuh jika tidak ingin menjadi pengikut dari Dabyao. Jong yang berpikir hanya sementara di penjara dan tidak ingin punya masalah, ia pun menyetujui hal tersebut. Para tahanan baru pun harus memberikan tetesan darahnya ke dalam teh. Tidak hanya itu, mereka juga harus meminum teh yang sudah diludahi oleh Dabyao. Hal itu untuk menandakan bahwa mereka telah patuh kepada bos kereta. Tiba-tiba Kak Kiting datang untuk menyelamatkan Jong. Kak Kiting mendatangi Dabyao untuk mengambil Jong kembali ke kelompoknya, karena Iting merasa Jong adalah saudaranya. Perdebatan pun terjadi di antara dua bos besar, namun untungnya mereka dipisahkan dengan kedatangan si Ting. Pada akhirnya, Jong menjadi kelompok dari Kak Kiting dan akan dilindungi dari segala ancaman. Namun sayangnya dari kejadian itu membuat Jong selalu ditindas oleh kelompok Dabyao. Kemudian Jong diberi tugas untuk membersihkan beberapa ruangan. Itulah kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh Jong untuk menjalankan rencananya mencari sumur kuno. Hingga akhirnya dia menemukan buku di perpustakaan tentang informasi sumur kuno, di mana buku itu menjelaskan bahwa peta letak sumur kuno ada di ruangan arsi penjara. Namun tiba-tiba, kelompok Dabyao datang dan langsung menculik Jong. Kak Kiting mendatangi Dabyao untuk mencari keberadaannya. Namun demi keselamatan Jong, Kak Kiting tidak ingin berkelahi dengan Dabyao dan bersedia meneruti kemauan Dabyao, yaitu meminum teh yang sudah diludahi oleh Dabyao. Dan akhirnya Kiting pun diberitahu keberadaan Jong, yaitu dibuang di tempat sampah. Dari kejadian tersebut, Kak Kiting mulai bergerak untuk melakukan perkelahan yang terbuka. Sedangkan Jong akan memanfaatkan momen itu untuk melakukan pencarian harta karunnya. Dan film pun selesai. Oke, sekian alur cerita episode kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!